Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Marokke dari Lianas hingga pelawarote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa pemerintah terus mengebut penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang sebelumnya ditargetkan rampung pada tahun 2019. Lantas kini bagaimana dengan progres kereta cepat? Rekan kami Mona Azari akan mengajak Anda untuk mengulas mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih Bilkis. Pemirsa saat ini pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi. Salah satunya dengan menghadirkan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. KCJB ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia bahkan Asia Tenggara dan merupakan proyek strategis Indonesia. Dan pemirsa saat ini kita akan membahas lebih jauh mengenai keunggulan dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan kereta cepat Jakarta-Bandung ini memiliki kecepatan 350 km per jam. Tentunya dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung ini mampu bebangkas durasi perjalanan apabila Anda membutuhkan waktu 3 sampai dengan 4 jam dari Jakarta menuju Bandung. Dengan adanya KCJB ini hanya membutuhkan waktu 30 sampai dengan 40 menit saja. Selain itu kereta cepat Jakarta-Bandung juga menggunakan teknologi yang sangat canggih yakni adanya tipe CRH 380A. Selain itu untuk penggunaannya juga terbilang sangat lama hingga 30 tahun sejak awal diproduksinya kereta cepat tersebut. Bagaimana dengan pembiayaannya? Tentunya pembiayaan dari kereta cepat ini juga tergolong rendah. Dan selanjutnya pemirsa kita akan lihat beberapa hal lainnya mulai dari gerbong kereta dan juga daya tampungnya. Dan untuk gerbong kereta cepat Jakarta-Bandung ini terdiri dari 8 gerbong. Untuk klarifikasinya ada 8 gerbong dengan 4 gerbong bermotor dan 4 gerbong tanpa motor. Untuk daya penumpang ini bisa sampai dengan 600 penumpang. Namun kita bagi menjadi 3 kelas pemirsa. Yang pertama adalah VIP kelas yakni sebanyak 18 penumpang. Selanjutnya adalah first kelas yaitu sebanyak 28 penumpang dan second kelas sebanyak 555 penumpang. Untuk panjang dari kereta tersebut yakni panjang kepala kereta yaitu 27,2 meter. Lebar kereta adalah 3,36 meter dan tingginya adalah 4,05 meter. Setelah itu untuk intermediate kereta adalah 25 meter. Bagaimana dengan desain dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini? Pemerintah tetap mengutamakan karifan lokal. Warnanya tetap mengikuti warna lokal di Indonesia. Dan juga untuk desain eksteriornya terinspirasi dari komodo yang merupakan hewan endobik Indonesia. Sedangkan untuk desain interiornya yakni batik megamendung yang merupakan batik khas dari daerah Cerebon. Bagaimana dengan tarif? Tarif dari kereta cepat Jakarta-Bandung dan kapan akan diresmikan oleh pemerintah? Tarif dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini belum ditentukan. Saat ini pemerintah masih mengkaji berapa tarif yang akan ditetapkan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Sedangkan peresmiannya direncanakan pada tanggal 18 Agustus 2023 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa masyarakat akan diberikan fasilitas yakni gratis untuk 3 bulan. Apabila ingin mencoba menikmati perjalanan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Nah panjang lintasan dari kereta cepat Jakarta-Bandung adalah 142 km dan tentunya ini Anda akan berhenti di 4 stasiun. Yang pertama adalah stasiun Halim, stasiun Karawang, stasiun Padalarang dan juga stasiun Tegal Luar Bandung. Dan yang paling penting Pemirsa kita akan melihat bagaimana konektivitas yang dihadirkan dari kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Nah apabila bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, di awal Anda bisa naik dari LRT Jabodebek Duku Atas menuju stasiun LRT Jabodebek Halim dengan membutuhkan waktu 20 menit saja. Selanjutnya dari stasiun Halim menuju stasiun Padalarang Anda membutuhkan waktu 30 menit. Dan dari stasiun Padalarang menuju ke Afidar membutuhkan waktu 18 menit. Dan itu adalah konektivitas saat ini kita lihat bagaimana fasilitas yang dihadirkan oleh kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Untuk fasilitasnya seperti adanya dining car, adanya wifi, selanjutnya USB charger, dan juga ada bagasi penyimpanan, ruang penyimpanan sepeda, kursi lipat, dan adanya layar informasi bagi penumpang. Di sini penumpang bisa melihat berapa kecepatan kereta pada saat itu dan juga suhu ruangan. Nah bagaimana dengan perbandingan dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini dengan kereta cepat yang ada di dalam dan juga di luar negeri? Yang pertama kita akan lihat memirsa perbandingannya dengan kereta cepat yang ada di dalam negeri. Banyak yang mengatakan bahwa MRT merupakan kereta yang paling cepat di Indonesia saat ini. Dengan kecepatan 110 km per jam. Namun kalau kita lihat masih banyak kereta lainnya yang lebih cepat daripada MRT. Seperti KA Argo Parahyangan yakni 120 km per jam. Yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Dan selanjutnya kalau kita lihat kereta cepat Jakarta-Bandung yakni 350 km per jam. Dan tentunya ini sudah sangat cepat sekali pemirsa. Bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan merasakan sensasi begitu cepatnya melakukan perjalanan menggunakan KCBR ini. Jangan lupa selalu pantau di website untuk melakukan pendaftaran online. Dan ini adalah perbandingan dari kereta cepat Jakarta-Bandung dalam dan juga luar negeri. Ini di luar negeri kita ada melihat kereta dari Shanghai Maklev yaitu kecepatannya 431 km per jam. Kereta ini sudah tidak menggunakan relagi pemirsa namun menggunakan magnet. Tentunya 431 km per jam ini sudah sangat cepat sekali untuk perjalanan menggunakan kereta api. Selanjutnya adalah TGV Post yaitu 575 km per jam. Dan kereta ini juga telah mendapatkan predikat rekor tercepat juga pada tahun 2007. Dan selanjutnya adalah Sinkansen seri LO Maklev yaitu 602 km per jam. Nah pemirsa pabila Anda menggunakan kereta ini bisa diumpamakan jarak dari Jakarta menuju Yogyakarta hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam saja. Dan pemirsa itulah beberapa keuntungan yang dihadirkan apabila Anda menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung ini mengubah budaya masyarakat Indonesia dalam bertransportasi yang tentunya lebih cepat dan lebih nyaman. Diharapkan juga kereta cepat Jakarta-Bandung dapat menghadirkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Indonesia. Baik Milkis itulah tadi ulasan mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya pemirsa itulah rakan kami Mona yang mengajak Anda untuk melihat menyongsong lebih cepat antara Jakarta-Bandung dengan menggunakan kereta KCJB. Kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih.